Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Leda Leru. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 9 November 2021, Selasa Pekan Biasa ke-32, Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran, disusun oleh Frater Patricius Haryono SVD dan akan dibawakan oleh Frater Adam Huller SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Bab 2 ayat 13 sampai 22 Ketika sudah dekat hari raya pasca orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam baik suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing dombah dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari baik suci, dengan semua kambing dombah dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, Rombaklah baik ala ini, dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, Empat puluh enam tahun orang mendirikan baik ala ini, dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan baik ala, ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, Barulah teringat oleh murid-muridnya, Bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci, Dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda yang terkasih, Renungan kita hari ini berjudul, Menjaga Kesucian Ajaran Iman Gereja. Orang sukses adalah mereka yang pandai membaca peluang demi uang. Itulah hukum utama dalam dunia ekonomi dan bisnis. Hal ini juga lah yang dilakukan oleh segelintir orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Mereka tahu bahwa baik Allah selain merupakan tempat doa, Juga merupakan tempat untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Membaca peluang yang ada mereka lalu mencari keuntungan dengan jalan menjual beberapa hewan yang kerap digunakan sebagai korban persembahan kepada Allah, Seperti domba, kambing, dan burung merpati. Hal inilah yang mengundang para penukar uang lalu menjadikan baik Allah sebagai tempat yang tepat untuk menjalankan bisnis penukaran uang. Jelas bahwa perbuatan-perbuatan semacam ini menurunkan kekudusan dari baik Allah. Baik Allah adalah pusat spiritualitas, sehingga mestinya tidak dirusakan dengan berbagai kepentingan-kepentingan lain, Seperti halnya kepentingan ekonomi. Yesus justru melihat adanya dua tendensi yang terakhir ini dan melakukan kritik atas kenyataan ini dengan tindakan membubarkan aktivitas-aktivitas tersebut. Dengan ini, Yesus ingin mengembalikan kekudusan baik Allah seperti sedia kalah. Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Sikap Yesus yang memporak-porandakan meja para pedagang dan penukar uang di baik Allah adalah juga gugatan untuk kita sekalian. Kita kerap kali suka mencampur adukan urusan spiritual keagamaan dengan urusan-urusan yang bersifat duniawi dan serentak menurunkan maknanya. Sebagai misal adalah urusan yang berhubungan dengan sakramen, seperti komunih untuk anak-anak, Kerap kali dijadikan sebagai ajang atau peluang untuk berpesta. Sebagai akibatnya, urusan pesta itulah yang diutamakan daripada memaknai kekudusan peristiwa suci di mana seorang anak menerima sakramen. Selain itu, dewasa ini sikap menghormati dan menghargai tempat-tempat kudus atau suci juga semakin menurun. Gereja, tempat beribadah, kerap kali dijadikan sebagai tempat yang hanya sekedar untuk memamerkan diri, memamerkan penampilan, atau sebagai tempat untuk ngobrol. Dengan demikian, tindakan Yesus hari ini adalah juga gugatan untuk kita sekalian kaum beriman untuk tetap memperhatikan dan mempertahankan kekudusan dan kesakralan dari gereja dan setiap ajaran imannya. Ya Yesus, mampukanlah kami untuk selalu menghargai dan menghormati setiap ajaran dan firman yang engkau maklumkan lewat gereja-Mu. Amin. Sahabat-sahabat pencinta sang sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leru. Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leru setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelero.org. Selamat menjiwai selamat menjiwai selamat menjiwai. Selamat menjiwai selamat menjiwai selamat menjiwai. Selamat menjiwai 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 selamat menjiw